Intro Gercep, Juve sudah buka pembicaraan dengan agen salah Raksasa Serie A Juventus digabarkan sudah membuka komunikasi dengan agen superstar Liverpool yakni Mohamed Salah Juve sedang mencari penyerang baru untuk musim depan Pasalnya, mereka akan segera berpisah dengan Paulo Dybala Pemain Argentina itu dipaskan cabut secara gratis di akhir musim ini dari Turin Pasalnya, kontraknya berakhir pada Juni 2022 nanti Pihak Juventus sudah mengelir negosiasi dengan agen Dybala Akan tetapi, Nego menemui jalan buntu Juve tak buang-buang waktu untuk mencari pengganti Paulo Dybala Mereka disebut langsung membidik minus maut Liverpool yakni Mohamed Salah Juventus tampaknya seris mengidamkan Salah Mereka disebut sudah melakukan kontak dengan agen pemain asal Mesir tersebut Kabar ini diklaim oleh Gazeta de la Sport Juve disebut telah menanyakan ketersediaan Salah pada bersatu transfer musim panas 2022 mendatang Namun, Juve punya kendala cukup serius jika mereka memang ingin memboyong-memis Salah dari Liverpool Biaya transfernya pasti akan sangatlah mahal Sebab, performanya saat ini sangat luar biasa Selain itu, kontraknya juga baru akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang Lalu ada juga masalah gaji Sekarang ini Mohamed Salah disebut mendapatkan bayaran 11 hingga 12 juta euro per tahunnya di Liverpool Mereka akan kesulitan membayar gajinya Bahkan jika memakai aturan grove dekri sekalipun Saat ini, pemain dengan gaji tertinggi adalah Matisse Lai Ia dibayar 8 juta euro per tahun Sementara di San Flavio digaji 7 juta euro per tahun Jadi akan suit menawarkan gaji lebih dari jumlah tersebut untuk pemain baru Apalagi, Juve sekarang sedang mencoba untuk menurunkan beban gajinya Ada harapan? Begini respon agen Nicolo Zaniolo soal rumor ketertarikan Juventus Nama pemain as Roma Nicolo Zaniolo Santer dikaitkan dengan Juve setelah Paul Debala dipahaskan takkan memperpanjang kontraknya di Turin Lantas, apa tanggapan dari sang pemain terkait ketertarikan tersebut? Juve dan Debala gagal mencapai kesepakatan terkait kontrak baru pada Senin 21 Maret 2022 lalu Setelah kedua belah pihak bertemu di Kontinasa Dengan begitu, Debala bebas bergabung dan keplay setelah musim 2021-2022 usai Terlepas dari isu cedera dan inkosistensinya Debala tetaplah salah satu pemain terbaik dan Juve jelas membutuhkan penggantinya Nama Nicolo Zaniolo pun disebut-sebut sebagai salah satu kandidat utama pengganti Paulo Debala di Juventus Situasinya pun cukup menguntungkan untuk Bianconeri Sampai saat ini, Zaniolo masih terikat kontrak dengan AS Roma hingga tahun 2024 mendatang Dan mereka belum melakukan diskusi apapun terkait perpacauan masa abdinya Juve sudah menunjukkan ketertarikan dengan Zaniolo sejak lama Tetapi tak kunjung melakukan pergerakan Kepergian Debala mungkin bakal membuat klub asian masih mihano-alegi tersebut bergerak di musim panas nanti Gazeta Jalasport melaporkan bahwa Roma siap melepaskan Zaniolo dengan harga 70 juta euro Sementara Juventus sendiri siap menembusnya dengan nominal 50 juta euro Ditambah jasa salah satu pemainnya Winston McKinney Lantas, bagaimana tanggapan Zaniolo terkait ketertarikan tersebut? Sang agen Claudio Vigorelli mengakui bahwa kliennya senang digaitkan dengan klub seperti Juventus Namun, fokusnya saat ini masih terpaku kepada Roma Selalu ada rumor transfer sepanjang tahun Pemain juara seperti dia bakal digaitkan dengan klub besar Senang bisa melihatnya Tapi saat ini dia adalah pemain Roma Kata Vigorelli kepada Tuto Mercato Web Akan tetapi, Vigorelli sendiri tak bisa memastikan apa yang bakal terjadi pada masa depan sang klien Pihaknya akan terburu-buru untuk menentukan Jika nekan Roma masih harus menjalani banyak kompetisi yang penting Roma adalah proyek yang bagus Hal terbaik adalah melihat dia kembali ke lapangan Setelah mengalami cedera lutut yang serius kedua Vigorelli berkata Untuk masa depannya, kami akan mempertimbangkannya seiring waktu berjalan Tidak perlu terburu-buru Kami sedang berkonsentrasi merambungkan musim dengan baik bersama dengan Roma Ada juga Euro Conference League yang harus dihadapi dengan sebaik mungkin Tanda sang agen mengakhiri FIGC ancam Juventus Kalau masih nekat lanjutkan Liga Super Isu European Super League atau Liga Super Eropa meredah pada saat ini Tetapi Juve dan dua cup lainnya diakini masih akan melanjutkan proyek tersebut Juventus merupakan salah satu pelopor terbentuknya Liga Super pada tahun lalu Kompetisi pecahan Liga Champion itu diumumkan oleh 12 cup Namun bubar hanya dalam tempo 48 jam Sebabnya adalah penolakan keras termasuk dari kalangan supporter cup-cup yang terlibat Sembilan cup kecuali Juventus, Barcelona, dan Real Madrid menyatakan mundur dari proyek tersebut Juve, Barcelona, dan Real Madrid secara resmi masih berada di dalam proyek itu Kedatis statusnya ditangguhkan Presiden Juve, André Agnelli, belum lama ini menyebutkan Bahwa sebenarnya 11 cup masih terikat kontrak dengan penyelenggara Menanggapi potensi bangkitnya lagi proyek Liga Super ini Presiden FIGC, Grafina, menegaskan ancaman sanksinya masihlah sama Jika Juve nekat kembali membentuk Liga itu Maka mereka akan dicoret dari seri A Kontrak itu cuma hipotesis Tapi Juventus akan dikeluarkan dari seri A Kalau itu menjadi realita Ungkap Grafina kepada La Repubblica Kelasi dari Football Italia Liga Super adalah jawaban yang salah untuk sebuah masalah nyata Italia meski berpikir Bagaimana membuat Liga lebih atraktif untuk pasar yang lebih luas seperti Arab Dimana saat ini mereka tak mendapatkan cukup penonton Imbu Grafina Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton